Ya, kembali bersama kami pemirsa Setia Novanto dikabarkan mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua DPR. Novanto yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi IKTP telah menyampaikan surat pengunduran dirinya melalui fraksi Partai Golkar DPR RI. Kabar pengunduran diri Setia Novanto sebagai Ketua DPR rame diperbincangkan saat berlangsung pertemuan fraksi Partai Golkar pada Jumat kemarin di gedung DPR. Selain menyampaikan surat pengunduran diri Setia Novanto, juga dibicarakan asis Syamsuddin sebagai Ketua DPR menggantikan Novanto. Namun posisi asis sebagai Ketua DPR masih belum disepakati dan perlu dibicarakan di internal Partai Golkar. Dengan mundurnya Novanto sebagai Ketua DPR, membuka peluang besar bagi digelarnya Munasluk Partai Golkar. Sebelumnya sejumlah DPD dengan didukung toko senior di Partai Golkar mendorong DPD Partai Golkar menggelar Munasluk tanpa menunggu hasil putusan sidang pera-peradilan. Dengan demikian, sebelum pada awal tahun depan, Golkar sudah memiliki Ketua Umum baru, pengganti Set Novanto, diiringi dibukanya pendaftaran pilkade. Karena Januari yang akan datang, Partai Golkar juga sudah resmi menyebutkan siapa yang akan menjadi calon-calon kepala daerah. Karena penetapan calon-calon kepala daerah itu kan mendapat keabsahannya dengan adanya surat yang diputuskan dan ditandakan oleh Ketua Ungu Golkar hasil Munasluk yang akan datang. Jadi karena itu memang Munasluk itu harus diselesaikan pada bulan Desember ini. Sejurus dengan dorongan Munasluk, saat ini telah muncul sejumlah nama calon mengganti Set Novanto. Kemarin sejumlah toko senior Partai Golkar diundang ke Cendana. Dalam pertemuan ini, dibahas kemungkinan Titik Soeharto menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Kita tetap mendoakan apapun yang terjadi dalam waktu dekat ini, ada semacam konsolidasi Golkar dalam bentuk Munasluk. Harapan kami kiranya Golkar tetap pada komitmennya. Jadi kami semuanya merasa sangat bahagia sekali dan terbaik sekali bahwa beliau-beliau itu mau memberikan nasihat pada kami-kami ini, keluarga daripada Bapak Soeharto. Riki Iskandar, Farandi Purba, MNC Media, Jakarta.